Hotman Paris angkat bicara soal kasus penangkapan Dr. Richard Lee, sebut ada ilegal akses. Ramai kasus penangkapan dokter kecantikan Dr. Richard Lee yang sedang berseteru dengan Kartika Putri, membuat warganet penasaran dan bertanya langsung ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Warganet penasaran apakah penangkapan Dr. Richard Lee sesuai prosedur. Diketahui Dr. Richard Lee dilaporkan Kartika Putri ke polisi terkait kasus pencemaran nama baik sejak 2020 silam. Awal perselisihan dimulai sejak Dr. Richard Lee menyampaikan informasi sebuah krim abal-abal, di mana Kartika Putri sebagai endorsement produk tersebut. Melihat banyaknya permintaan netizen, Hotman Paris pun ikut berkomentar, dalam unggahan terbaru di laman Instagramnya pada Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Hotman Paris memunggah Instagram TV di sela-sela persidangannya. Hotman mengaku telah mendapatkan informasi bahwa ada oknum yang mengakses akun Instagram Dr. Richard Lee. Ribuan rakyat Indonesia termasuk netizen bertanya kepada Hotman Paris terkait kasus penangkapan Dr. Richard Lee. Banyak orang bertanya, kenapa sih kasus ecek-ecek cuma pencemaran nama baik? Kok nangkapnya kayak penjahat kakak? Kok nangkapnya kayak penjahat gembong besar? Jadi orang hanya tahu kasus pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang UTE. Tapi berdasarkan informasi dan lainnya ternyata memang benar kasusnya itu bermula dari laporan polisi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atas postingan-postingan di Instagram. Kemudian setelah dilapor pencemaran nama baik oleh pendidik, oleh pendidik, akun Instagramnya dan emailnya dan handphonenya disita. Dia itu milik dari terlapor. Setelah pendapat izin dari pengadilan. Timpul kasus baru karena katanya ada opnum. Ada opnum yang mengakses akun Instagram yang telah disita oleh polisi atas izin pengadilan. Dan sehingga oleh pendidik dianggap ada postingan-postingan tertentu yang hilang. Yang mungkin, mungkin ya, mungkin terkait dengan kasus pencemaran nama baik. Sehingga oleh pendidik dibuat kasus kedua. Jadi kasus kedua, yaitu pasal 30 Undang-Undang UTE, yaitu yang isinya tentang bugaan illegal access. Artinya begini, artinya begini. Kalau suatu akun sudah disita, maka opnum siapapun, kecuali pendidik, sudah tidak boleh lagi mengakses akun tersebut. Wah, ini menjadi kasus yang sangat menarik nanti. Karena ini kasus sangat baru. Kasus sangat baru. Kasus sangat baru. Karena nama pemilik aku kan masih tercatat sebagai pemilik. Polisi atas izin pengadilan hanya menyita. Tapi sistemnya kan masih berjalan. Ya, sistemnya kan masih berjalan. Apakah ini disamakan dengan seperti apabila suatu kejadian di suatu rumah, TKP, kemudian di polis lain. Kalau suatu tempat sudah di polis lain, contohnya, contoh perbandingan ya, apakah orang masih boleh mengakses masuk atau memindahkan barang di dalamnya. Ya, itulah katanya alasan kenapa pasal 30 Undang-Undang UTE diterapkan dan juga pasal 221. Kauhabidani yaitu dugaan menghilangkan barang bukti. Ini dugaan loh. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah benar ada akses atas akun yang sudah disita oleh polisi. Kita tidak tahu apakah benar ada dugaan menghilangkan barang bukti. Tapi, ternyata kasus tersebut bukan hanya kasus pencemaran dan nampak baik sudah berkembang menjadi 2 kasus. Dan penangkapannya terkait dengan kasus kedua. Pasal 30 Undang-Undang UTE disebutkan ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ilegal akses namanya. Oke, itulah secara normatif. Substansinya apakah siapa perlakunya saya tidak bisa memberikan komentar. Tapi kasus tersebut bukan hanya pencemaran dan nampak baik. Ada 2 kasus. Dan mudah-mudahan Kabupaten Humas, Polda, Metro Jaya segera bikin konferensi pers agar masyarakat tahu kasus apa yang terjadi. Karena memang dari video penangkapan memang kelihatan sangat gawat. Ya, sangat kelihatan seolah-olah kasus raksasa. Oke, ini ketenteraan. Sebaiknya Kabupaten Humas, Polda, Metro Jaya segera bikin press release agar masyarakat tahu kasus apa sehingga harus ditangkap. Salam, Pak Manparis. Terima kasih telah menonton!